Teknologi terus berkembang. Dari masa ke masa, teknologi maju dengan cepat dan makin mempengaruhi kehidupan manusia. Perkembangan teknologi menghasilkan cara-cara yang berbeda untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan berbagi. Jutaan manusia sangat bergantung pada teknologi. Pada tahun 2012, penduduk Indonesia hampir mencapai 250 juta. Pengguna internet mencapai 55 juta orang. 44 juta atau 80 persen dari pengguna internet tersebut terhubung dalam jejaring sosial. Sementara itu, penggunaan perangkat mobile di Indonesia sudah mencapai 270 juta atau 110 persen dari total populasi. Di tengah meningkatnya penggunaan teknologi pada abad 21 ini, masih banyak orang Kristen yang belum menyadari pentingnya teknologi bagi kerajaan Allah. Bagaimana teknologi dapat menolong tubuh Kristus untuk menghadapi tantangan zaman ini? Yayasan Lembaga Sabda percaya bahwa teknologi adalah salah satu cara yang efektif untuk menyebarkan firman Tuhan. Teknologi adalah dari Tuhan dan harus kembali untuk kemuliaan Tuhan. Yayasan Lembaga Sabda terpanggil untuk memakai teknologi abad 21 yang memungkinkan Alkitab dapat diakses di mana saja atau Bible Everywhere. Untuk itu, Sabda menyediakan situs Alkitab Sabda, software Alkitab Sabda, situs Alkitab Mobile, dan Alkitab Audio. Sabda juga menyediakan bahan-bahan kekristianan digital yang bermutu atau Christian Digital Media Library. Untuk memperlengkapi tubuh Kristus, melaksanakan panggilan Allah di bidang misi, pelayanan anak, remaja, konseling, literatur, doa, dan lain sebagainya, dengan membangun lebih dari 100 situs-situs sumber bahan, menerbitkan 21 publikasi elektronik, mencetak DVD library Sabda Anak, dan mendistribusikan USB Biblika. Sabda juga mendorong pertumbuhan komunitas Kristen di internet atau Christian Community dengan mengadakan pendidikan studi teologi online untuk awam, membentuk komunitas Kristen di Facebook dan Twitter, serta membangun komunitas blogger dan forum diskusi Kristen. Selain itu, Sabda juga menerbitkan Alkitab yang dinamakan Alkitab yang terbuka, supaya semakin banyak orang mengerti dan memahami Alkitab dengan bahasa Indonesia yang lebih mudah dan lebih tepat. Alkitab yang terbuka ini hadir dalam bentuk cetak dan digital. Juga dilengkapi dengan pustaka terbuka, yaitu kumpulan bahan-bahan studi Alkitab yang menjadi pintu menuju ke bahan-bahan studi Alkitab yang lebih lengkap. Sabda juga membentuk komunitas terbuka sebagai sarana berbagi untuk para pembaca dan pecinta Alkitab. Allah memanggil Yayasan Lembaga Sabda untuk menangkap kesempatan melayani dia dengan teknologi abad 21. Dunia internet dan dunia mobile adalah ladang misi baru yang Tuhan bukakan bagi kita semua. Dengan memanfaatkan teknologi, kesempatan melayani Tuhan di dunia internet semakin tidak terbatas. Kesempatan melayani dalam ladang misi yang baru telah terbuka lebar. Maukah Anda meraihnya? Bukalah matamu dan pandanglah ladang-ladang yang siap untuk dituai. Bukalah matamu dan pandang-ladang yang siap untuk dituai.